S. Cendol S. Cendol yang dipesan memang tergolong mahal karena berisi durian jenis musan king yang harga per kilonya mencapai 293 ribu rupiah. Menariknya S. Cendol miliknya menjadi semakin laris berkat viralnya foto tersebut. Ia bahkan mencari siapa yang mengunggah foto itu untuk diberikan voucher minuman gratis S. Cendol selama satu tahun. Masih membahas soal S. Cendol yang kali ini akan membuat Anda terheran-heran. Jika biasanya mahar atau mas kawin pernikahan berupa uang tunai atau perhiasan, namun pasangan suami istri yang satu ini memilih mahar pernikahan berupa segelas S. Cendol. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook Bagus Yudhistira, memperlihatkan seorang mempelai pria berangkat menuju tempat resepsi menaiki sepeda motor berisi gerobak S. Cendol. Pada saat selesai Jab Kabul, kedua pasangan tersebut pun tampak bahagia dengan meminum segelas S. Cendol yang dijadikan mas kawin. Setiap pasangan yang menikah pasti menembakkan momen indah di pernikahan mereka dan dapat diingat seumur hidup. Namun beda halnya dengan momen pernikahan yang dirasakan oleh pasangan pengantin asal Cengkareng, Jakarta Barat ini. Dalam video yang diunggah oleh Sutopo Purwonugroho, terlihat panggung pelaminan yang dibangun di atas aliran sungai itu ambruk ketika acara sedang berlangsung. Momen membahagiakan itu seketika menjadi menegangkan. Sontak, unggahan video tersebut mengundang banyak komentar dari warganet. Bahkan ada salah satu komentar yang sangat konyol ketika berkomentar bahwa doa mantan sedang terkabul. Tetapi ada juga warganet yang tidak setuju ketika musibat tersebut dikaitkan dengan terkabulnya doa mantan. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin pepatan tersebut sangat cocok disematkan kepada kedua pengemudi ojol ini. Karena tak disangka-sangka mereka berdua mendapatkan hadiah berupa umroh gratis dari perusahaan tempatnya bekerja. Reaksi keduanya pun menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at dramaojol.id, memperlihatkan kedua pria parubaya tersebut sempat kaget setelah diberi sebuah surat oleh seseorang. Mereka mengira bahwa surat tersebut adalah sebuah teguran dari perusahaan. Namun tak disangka isi dari surat tersebut adalah hadiah umroh gratis. Sontak mereka pun langsung bersujud syukur. Buka kertasnya buat bapak ini sama bapak ini. Selamat ya Pak. Sampai saat ini video tersebut sudah disaksikan lebih dari 828.000 kali.